Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, maka tali silaturrahmi dan tali persaudaraan diantara kita akan semakin bertambah erat untuk tetap bersatu dalam kebersamaan dan memberikan manfaat positif bagi perempuan iman, sebagai umat, serta memperkoko dedikasi sebagai warga negara yang baik. Ini yang disebut Nabi, tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang, sementara ada tetangga dalam keadaan lapar. Bayangkan, Pak, rezeki itu juga bukan cuma berkaitan dengan makan, tapi juga berkaitan dengan pulsa data. Teman di sebelah setengah mati ada hak-hak apa-apa, kita cuma ada, Pak, posting terus. Tidak beriman kamu kalau kamu posting status terus, sementara tetangga kamu tidak punya pulsa data di sebelah. Terima kasih telah menonton!